Intro Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Marilah berdoa Allah Bapak kami yang mahagung dan kekal Berkat misteri Pentecostal Engkau menguduskan gerejamu diantara para bangsa Dengan segala bahasa Sebarluaskanlah anugerah Roh Kudus ke seluruh dunia Ulangilah mujizat Pentecostal Sentulah dengan rohmu hati umat beriman Seperti yang kau lakukan pada awal pewartaan Injil Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami Amin Saudara-saudariku yang terkasih Ketika dinyanyikan lagu Datanglah Roh Maha Kudus Saya merasa damai Tenang Sukacita Bahkan Kagum dengan syair dari lagu ini Menarik bagi saya adalah Kata-kata di awal dan akhir Datanglah Roh Maha Kudus Masuki hati umatmu Serami jiwa yang layu dengan embun kurniamu Dan pada bagian akhir Penggerak para rasulmu Lepaskanlah lidah yang keluh Supaya kami wartakan karya keselamatan Tuhan Amin Jika kita merefleksikan lagu ini Maka kita sampai pada ungkapan Kemanusiaan kita Yakni dalam keberdosaan kita Kasih Allah itu masih ada Bagi kita manusia Kasih ini Allah mau nyatakan Lewat kehadiran Roh Kudus Yang mana Yesus ungkapkan Sebagai penolong yang lain Hari ini pun kita semua Menerima kasih Allah itu Bahwa kita menerima Anugerah Roh Kudus Yang menjadi penolong Yang menjadi kekuatan Dalam Seluruh kehidupan kita Bacaan-bacaan yang kita Mau renungkan pada hari ini Terlebih khusus bacaan pertama Mau menegaskan kepada kita Bahwa Tampaklah kepada orang-orang yang percaya Lidah-lidah seperti nyala api Dan para rasul dapat berbicara Dalam berbagai bahasa Dan mereka dapat Mengertakan tentang Perbuatan-perbuatan besar Yang dilakukan oleh Allah Roh Kudus menjadi daya guna Bagi para rasul Untuk mengertakan tentang Perbuatan-perbuatan besar dari Allah Bacaan Injil melukiskan tentang Yesus menampakkan diri Kepada para murid Di suatu tempat Dimana pintu-pintu saat itu terkunci Dan Yesus berkata Damai bagi kamu Dan terimalah Roh Kudus Roh Kudus ini menjadi Tanda kehadiran Allah Roh Kudus mengungkapkan Napas Allah Yang mana Para rasul menerima kuasa Untuk bersaksi tentang Allah Bersaksi tentang Kristus Kepada semua orang Untuk itulah bacaan kedua Paulus mengatakan kepada kita Bahwa pewartaan tentang Kristus Dan pengakuan terhadapnya Rupa-rupa pelayanan Berbagai perbuatan ajaib Dan segala sesuatu yang terjadi Yang kita perbuat dalam hidup ini Adalah semua oleh Karena Roh Kudus Yang mana mengajarkan semuanya Dalam semua orang Saudara-saudariku yang terkasih Demikianlah pada Hari Raya Pentakosta ini Kita pertama-tama Dibaharui Dilahirkan kembali Untuk bercakap dan Menewartakan tentang Kristus Ini sejalan dengan Persekutuan para rasul Ketika mereka menerima Roh Kudus Dan saat itu Mereka mulai bersaksi Persekutuan ini Mulai dikenal oleh banyak orang Dan saat itu juga Gereja mulai nampak Dan yang kedua Sampai saat ini pun Baik gereja Dan kita semua Oleh berkat Berkat anugerah Roh Kudus Masih berdiri kokoh Tetap teguh Walaupun banyak tantangan yang datang Menggoda Melawan Dan menggoyahkan iman kita Akan Kristus Dan yang ketiga Berkat Roh Kudus Kita semua Memperoleh kekuatan Dalam hidup kita Oleh berkat Roh Kudus Kita semua mengalami kedamaian Kita tidak perlu takut Agar kita tidak bersembunyi Terhadap iman kekatolikan kita Dari dunia Bahkan iman kita ini pun Harus dijaga Dipilihara Dan dibuktikan Setelah kita semua dibaptis Menderima sakramen-sakramen Dan cara hidup Iman kekatolikan kita Untuk itu Saudara-saudariku yang terkasih Marilah kita berdoa Supaya di hari pentakosta ini Para gembala umat Biarawan-biarawati Mereka yang Berusaha melayani gereja Melayani Kristus Mereka yang kurang percaya Mereka yang meninggalkan gereja Keluarga yang kurang harmonis Anak yatim piatu Mereka yang menderita Mereka yang berada di daerah-daerah Diaspora Dan kita semua Yang sementara berjuang Dalam hidup kita ini Oleh anugerah roh kudus Kita semua percaya Bahwa kita akan berjalan Dalam terang Kristus Dan pada akhirnya Kita semua bersaksi Tentang Kristus Dalam pewartaan Dalam Cara hidup kita Dalam cara tutur Kata kita Dan dalam cara Beri laku kita Semoga berkat roh kudus Memperbaru hidup kita Agar kita sungguh-sungguh Mengalami sukacita Dan damai sejata Tuhan memberkati Kita semua Amin Marilah berdoa Ya Allah Engkau telah melimpahkan Karunia surgawi Kepada gerijamu Jagalah rahmat Yang telah engkau berikan Agar anugerah roh kudus Selalu tumbuh Subur Dalam kehidupan kami Dan semoga kami Selalu memelihara Karuniamu itu Dengan mengusahakan Hidup rukun Dan penuh cinta kasih Sampai kami Kau perkenankan Memandang kemuliaan Wajahmu di surga Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami Amin Semoga Tuhan Beserta kita Sekarang dan selama Lamanya Semoga kita sekalian Dilindungi Dibimbing dan Diberkati oleh Allah yang maha kuasa Dalam nama Bapak Dan putra Dan roh kudus Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton